Bagi para pemudik yang melintas di jalur Tengah Jawa harus selalu waspada dan hati-hati. Di jalur ini banyak jalan yang rawan kecelakaan, seperti jalur Temanggung-Wonosobo, karena terdapat jalan turunan tajam yang jaraknya bahkan mencapai sejauh 10 km. Jalan nasional yang menghubungkan kota Temanggung dengan Wonosobo, tepatnya kawasan Kledung menuju Kerteg. Wonosobo selama ini dikenal dengan jalur Tengkorak. Di jalur ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan mengalami remblong. Jalur yang jaraknya mencapai 10 km tersebut, kondisinya turunan tajam dan juga berkelok. Sebagian besar kendaraan yang mengalami kecelakaan di jalur ini adalah kendaraan luar kota yang belum mengenal medan jalan. Kasat Lantas Pores Wonosobo, Ibtu Edi Nugroho mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada arus mudik lebaran, Satuan Lalu Lintas memasang sejumlah rambu lalu lintas. Petugas juga memasang penunjuk arah ke jalur alternatif yang medan jalannya tidak terlalu ekstrim. Dan di jalur ini juga terdapat satu lajur penyelamat jika terjadi kendaraan remblong. Kita menanti bagi masyarakat luar kota yang tentunya belum memahami kontur medan jalan ke wilayah Wonosobo. Kita sampaikan bahwasannya jalur kertak, itu jalur kurunan yang sangat curang, bukan lebih hingga 10 km. Dan kami sudah melaksanakan upaya, baik itu himbauan, lakukan pemasangan rambu-rambu di setiap titik yang rawan laka, dan antisipasi untuk cuaca berkabut di sore hingga malam hari. Bagi para pemudik diharapkan selalu waspada dan mengeceh kendaraan sebelum memasuki jalur tersebut. Selain turunan tajam dan juga curam, jalur ini juga sering berkabut jika waktu sore hingga malam hari.